Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini setelah gue udah lama bahas soal knowledge atau ilmu pengetahuan Atau general knowledge gitu ya, sejarah-sejarah Hari ini gue kembali lagi dengan kasus Dan seperti biasa, kalo lo tau gue, gue suka banget sama yang namanya kasus penipuan Pura-pura kaya, nipu karena ingin kaya gitu ya Pura-pura jadi sultan gitu ya Nah kali ini gue pengen bahas salah satu kasus yang menarik sekali Yang terjadi di tahun 2018-2019-an Ini adalah kasus bagaimana seorang wanita itu ditipu abis-abisan Bahkan dirampok, bahkan cenderung jadi miskin dan ngutang Karena laki-laki yang dia temui di Tinder Jadi ini bukan masalah aplikasinya ya, Tindernya oke-oke aja Tapi memang laki-laki ini terkenal banget dari Tinder Dan emang katanya mengaku sultan atau raja atau pangeran berlian dari Rusia dan juga Israel Bagaimana laki-laki ini menghunting banyak wanita? Kita mulai ceritanya dari salah satu perspektif korbannya Inilah dia kasusnya Dan sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe dulu pastinya Jangan lupa follow gue di atrivalusantosa, gue di Twitter dan Instagram Dan kalian bisa DM-dm gue kasus yang menarik disana Dan pastikan juga kalian kalau bisa nonton gue bisa story-story Nanti gue akan repost seperti biasa Terima kasih semua yang sudah selalu story saat kalian lagi nonton gue So let's begin the case guys Pada bulan Januari 2018 Seorang wanita bernama Cicely Fjellhoi Asal Norwegia yang pada saat itu tuh baru sekitar usianya tuh 28 tahun Yang sedang ngambil master atau pendidikan S2 di London Itu melakukan sebuah hal yang tentunya sering banget wanita modern lakukan untuk mencari jodohnya Yaitu main Tinder untuk nyari jodoh alias main aplikasi dating online Nah lalu dia itu tentunya saat lagi main swipe-swipe kanan lah Untuk laki-laki yang mungkin cocok dengan kriteria dia Dan akhirnya dia match Sama salah satu orang namanya Simon Leviv Yang bayonya itu bertuliskan atau mengaku sebagai seorang miliarder Keturunan Rusia-Israel yang keluarganya punya bisnis berlian Dan kebetulan gampang Lalu setelah mereka berdua match tadi Percakapan antara keduanya itu berisi soal Simon yang mengaku bahwa bapaknya itu adalah raja berlian di dunia bisnis Oh raja berlian di dunia bisnis Raja berlian di industri bisnis dunia Dan dia tentunya sebagai anaknya menjabat sebagai CEO dari LDD Diamonds Yang memerlukan dia itu untuk keliling dunia setiap saat Untuk keperluan bisnis kerjanya Dan tentunya dia menyatakan kalau bapaknya itu adalah raja berlian Dan tentunya otomatis Simon sebagai anak adalah Pangeran Berlian atau Prince of Diamond Tentunya banyak banget ya wanita-wanita di luar sana Mungkin gak banyak Mungkin beberapa itu kalau ngeliat profile kayak gitu itu langsung Wih gitu Cowok juga banyak pasti kayak gitu Matri-matri ceritanya gitu ya Dan setelah cacatan panjang Dan agar semua pengakuan dari Simon itu bisa dibuktikan Simon itu membuktikan nama belakangnya yang adalah Viv lewat beberapa dokumen negara Lalu lewat asistennya Rekan kerjanya Dan juga bodyguard yang menunjukkan seberapa penting dirinya Jadi dengan semua hal itu Semoga cewek-cewek yang kenal sama dia itu Percaya bahwa dia adalah betul-betul Pangeran Berlian dari Rusia dan Israel Nah melihat semua bukti-bukti ini Jelas si Silly ini sangat tertarik banget sama Simon Yang udah kaya raya tapi tetap low profile Dan mau bergaul lewat Tinder dengan wanita biasa seperti dirinya Yang bukan siapa-siapa Makanya akhirnya si Silly ini jatuh cinta Dengan ke low profile-annya Simon Dan setelah mulai jatuh cinta Si Silly ini diajak ketemu sama Simon Untuk pertama kalinya di Hotel Four Seasons di London Dan mereka berdua ngobrol sambil ngopi-ngopi Di Hotel Bintang 5 tersebut Dan lebih gokilnya lagi Di pertemuan pertama ini Si Silly itu langsung diajak Untuk ikut bisnis tripnya si Simon ke Bulgaria Menggunakan private jet bersama dengan staffnya Kalau gue juga jadi cowok Ketemu cewek kayak gini juga panik gitu ya Karena pertama tahun baru kenal aja Udah naik private jet Gitu kan Dikasih paham gitu ya namanya ya Maka dari trip pertama tersebut Yang udah langsung naik private jet Itu Tentunya si Silly itu jadi Lebih jatuh cinta lagi sama si Simon Dan semuanya berlanjut tuh Ke hubungan jarak jauh Karena memang si Simon ini Sering banget keliling dunia Buat urusan bisnis Dan ketemu rekan-rekan kerjanya Dan akhirnya semua hubungan tersebut itu Terjadi via WhatsApp Simon itu juga rajin ngirimin banyak video Seperti dia tuh lagi naik Ferrari Terus kalau misalnya dia lagi naik private jet Saat dia lagi ada di banyak negara Itu semua di fotoin dan di videoin Dan dikirim ke si Silly Selain itu Selain video-video tersebut Dia juga sering ngirimin voice note Yang isinya Ya dia ngomong kayak Gue pengen lu tuh jadi istri gue Menjadi ibu dari anak-anak gue gitu ya Dan gue tuh merasa Tidak pernah merasakan cinta sedalam ini Dengan lu si Silly gitu Nah wanita kan tentunya langsung Apa ya Meleleh gitu kali ya Nah sehingga memang Dengan kata-kata semua itu Kata-kata manis tersebut Tentunya si Silly ini jadi bener-bener Jatuh cinta dan semakin jatuh cinta lagi Karena Simon tuh bener-bener orang yang romantis Kayak Baik Humble Luar biasa Dan memang akhirnya jadi super nyangkut banget Sama si Simon Nah lalu setelah sebulan lebih berhubungan jarak jauh lewat whatsapp dan cuma modal video call dan voice note Tiba-tiba ini Simon curhat sama si Silly Bahwa dia ini sekarang dalam keadaan berbahaya Dan ada yang mau celakain dia dari industri berlian juga Alias saingan bisnis Dan makanya Simon gak bisa dateng ke London Karena ada ancaman yang membahayakan dia kalau dia sampai dateng ke London Alias bisa diapapain Bahkan Simon itu juga mengirimkan foto dan juga video yang isinya Dia itu lagi di rumah sakit Bareng sama bodyguardnya Yang kayaknya abis berdarah-darah abis digebukin Untuk bisa dibilang meyakinkan si Silly bahwa dia betul-betul dalam bahaya Nah tentu namanya karena udah jatuh cinta banget ya Tentunya si Silly ini percaya bahwa kekasihnya tuh bener-bener dalam bahaya Nah makanya Simon minta satu hal sama si Silly ini Dimana dia minta si Silly untuk buka akun kredit Untuk digunakan oleh si Simon Dengan alasan bahwa dia gak mau terlacak dalam setiap transaksinya Supaya dia gak bisa dideteksi sama para musuhnya Kalau misalnya dia menggunakan uang dia ataupun kartu kredit dia Makanya dia minta tolong si Silly Padahal logikanya dia kan bisa minta bapaknya, saudaranya, capek gitu ya Nah dengan permintaan tersebut Si Silly yang udah cinta banget langsung mengabulkan permintannya Simon tersebut Dan mengisi aplikasi untuk buka akun kartu kredit di American Express Alias yang memang kartu yang bentuknya dolar tuh kartu kredit Dan diminta untuk ngisi dengan jumlah penghasilan bulanan sebesar 200 ribu USD Supaya bisa dapet limit yang tinggi Dan itu semua dilakukan oleh si Silly Ngebohongin bank juga dilakukan Karena memang semakin besar penghasilan lu tiap bulan ya tentunya bank akan ngasih lu limit kartu kredit yang lebih tinggi lagi 200 ribu USD berarti sekitar 3,5 miliaran berarti ya Dan setelah diterima aplikasinya dan kartu kreditnya udah jadi Dengan kebohongan tersebut ya Kartu dan akunnya itu langsung diberikan sama si Silly itu kepada si Simon Dengan etika tentunya ngebantuin pacar tercintanya oleh kesulitan Nah ternyata, oh ternyata Itu kartu kredit dalam waktu singkat itu langsung dipake untuk beli tiket pesawat Yang namanya udah first class, terus hotel bintang 5, makan-makan di restoran mahal, beli barang branded, dan lain-lain Dengan alasan bahwa dia butuh banyak transaksi untuk bikin musuhnya makin bingung sama keberadaannya dia Nah disinilah si Silly ini mulai curiga sama hal tersebut Apakah Simon ini penipu? Dan apakah dia sebenernya bukan orang kaya? Tapi memang di dalam hatinya dia tuh masih berpikir bahwa Simon tuh bener-bener cinta sama dia Dan kayaknya gak mungkin juga dia nipu Karena dia mah bener-bener pake bodyguard Jadi harusnya gak mungkin nipu Dan harusnya dia betul-betul adalah orang penting karena dia sampe pake bodyguard Dia gak mikir kalo bodyguard juga bisa disewa dengan harga yang murah Bahkan itu bukan bodyguard, mungkin itu cuma temennya gitu ya Nah terlepas dari seluruh pemikiran tersebut Pemakaian kartu kredit juga semakin tinggi Dan kartu kredit Silly itu terus dipakai Dan selama 54 hari kira-kira Itu udah habis lebih dari 224 ribu USD Atau lebih dari 3 miliar rupiah Yang di dalamnya tagian-tagiannya kan bisa diliat Silly dong Sebagai pemilik kartu kredit gitu ya Tagian itu mulai beli yang namanya Christian Lubutong di Bangkok gitu ya Lo tau ya itu brand mahal Yang biasanya disebut dengan Red Soul Sama wanita-wanita kelas sosialita Terus dia juga ada tagihan yang namanya dia beli Gucci di Barcelona Si Simon ini Lalu ada booking kamar di Ritz-Carlton di Berlin, Jerman Dan juga conservatory di Amsterdam Lo bayangin tuh, keliling dunia, gokil Semua yang dibeli dan semua tempat yang dibooking adalah Semuanya kelas elite Jet set class gitu ya Nah lalu dengan seluruh pemakaian tersebut Maka limit dari kartu kredit atas nama Silly yang tadi itu Yang American Express itu tentunya juga jadi mentok gitu kan limitnya kan Karena namanya juga udah sebesar itu gitu 3,5 miliar loh bayangin Dan Simon akhirnya meminta untuk Silly itu membuka lagi 10 kartu kredit lain Untuk bisa memenuhi kebutuhan si Simon yang masih ngumpet dari musuhnya ini Katanya ngumpet Jadi karena American Expressnya udah limit Dia minta Silly untuk buka lagi dong 10 kartu kredit lagi Karena kayaknya gue butuh lebih banyak lagi Nah karena saking percayanya nih Si Silly ini sama si Simon dan cinta banget Namanya juga cinta kadang-kadang buta gitu ya Silly akhirnya ngabulin semua permintaan Simon Dan ngebuka 10 kartu kredit lagi Bahkan gokilnya dia nalangin pembayaran kartu kredit sebelumnya Yang jumlahnya memang miliaran Dan bukan pake duit dia sendiri Kalo pake duit dia sendiri masih mending Ini dia bayar semua kartu kredit tersebut itu melalui pinjaman bank Dengan kepercayaan bahwa Simon gak mungkin nipu dia Sampai ngutang lo bayangin Dan setelah beberapa saat setelah itu Simon ini WA Whatsapp si Silly nih Dengan isinya adalah Oke nih Bang udah bilang sama gue bahwa hari Senin nanti Duit yang udah gue transfer itu bakal masuk ke kartu kredit lo Untuk bayar semua pemakaian gue Jadi lo tenang aja Ini duit udah pasti masuk 100% kali ini Karena sebelumnya memang Simon sering bilang udah transfer duit Tapi ternyata gak masuk-masuk Makanya dia bilang kali ini bahwa Ini bener-bener bakal masuk 100% Karena si Silly udah mulai kelilih tutang nih Dan mulai gak bisa bayar Bahkan untuk bisa memastikan bahwa dia betul-betul transfer Si Simon ini tuh ngirim foto bukti transfer Dari bank yang udah ditanda tanganin Dengan jumlah transfer tuh sekitar 500 ribu USD Jadi sekitar 8 miliaran Ke kartu kreditnya si Silly Tapi ternyata setelah kepercayaan Identitas kartu kredit semua udah diberikan Semua uang transferan tersebut Memang tidak pernah diterima sama si Silly ternyata Dan bahkan membuat si Silly tuh terlilit hutang yang sangat-sangat-sangat besar Apalagi lagi bikin yang namanya skripsi Lagi master gitu ya Tentu duit juga gak banyak Dan ini malah kelilit hutang karena pacarnya Dan dia baru sadar saat dia cek keaslian dokumen bukti transfer yang dikirim Simon Yang ternyata adalah palsu Saat dia cek ke bank itu dokumen ternyata hanya bikinan Tipuan Dan dia baru sadar bahwa dia baru bener-bener aja ketipu sama orang Yang memang dia cintai Si Simon Yang memang katanya ngaku adalah raja atau pangeran berliang Dia baru sadar tuh bahwa dia sudah ditipu sama pacarnya dia sendiri Dan setelah durasi 3 bulan Setelah akhirnya memang mereka berhubungan tuh sekitar 3 bulanan Memang akhirnya betul-betul berakhir Saat Simon itu tiba-tiba menghilang Gak bisa dicari lagi Dan bisa dibilang Simon tuh kayaknya udah selesai aja gitu Memanfaatkan dan ngerampok si Silly Dengan jumlah yang sangat besar Dan memang akhirnya ngebuat si Silly ini Yang bukannya jadi putri berlian ya Malah jadi kelilit hutang Jadi setelah udah tau dokumen-dokumen palsu Si Silly nyari Itu si Simon udah gak bisa ditemuin lagi Gak bisa dikontak lagi Karena betul-betul Simon itu menghilang Sudah dari si Silly Bahkan saat dia sadar bahwa dia itu ditipu sama si Simon Katanya badannya tuh memang langsung meriang Dan rasanya mau muntah Saking stresnya Dan tau bahwa dia tuh harus ngebayarin seluruh tagian Dari kartu kredit dia Yang jumlahnya Bisa dibilang udah gak masuk akal Buat diri dia sendiri Dan memang gak bisa dipapain Karena bank juga tau bahwa si Silly dengan sadar penuh Memberikan akses kartu kredit tersebut ke Simon Dan bahkan memalsukan Angka penghasilan dia per bulannya Jadi tentunya si Silly gak bisa ngelaporin ke bank Bahwa ada fraud di kartu kreditnya dia Karena semuanya yang betul-betul secara sadar Dia berikan ke Simon Gue juga kalo jadi dia mah udah semaput gue Suruh bayar miliaran rupiah Untuk sesuatu yang bukan kita yang pake Tapi intinya walau begitu Walau dia tau bahwa dia tetep harus bayarin kartu kredit Tapi dia tetep memutuskan untuk lapor polisi Dengan tujuan supaya gak ada lagi orang yang ketipu Sama si Simon ini yang bener-bener berbahaya banget Buat wanita-wanita lainnya Dan dia pengen banget Simon ketang ke polisi Dan di kantor polisi lah si Silly ini Baru tau bahwa orang yang selama ini dia cintai itu Memang ternyata Tidak pernah ada Dan identitasnya adalah Palsu semua Jadi bukan hanya cek yang palsu Tapi dianya juga palsu Karena nama asli dari Simon ini adalah Shimon Hayut Asal Israel Usianya 28 tahun Dan memang adalah seorang penipu ulung Setelah di trackback recordnya Yang sudah memang sangat-sangat berpengalaman Dalam menipu dan merampok dan mencuri Bahkan dia adalah mantanapi penipuan Dan pernah mendekam di penjara Finlandia Itu selama 3 tahun Karena kasus yang sama Yaitu nipu para wanita Untuk buka kartu kredit Untuk biayain semua kehidupan mewahnya Yang dia pamerin di sosial media Dan modusnya memang selalu sama rata-rata Dimana dia bakal berburu wanita Lewat aplikasi online dating Yaitu Tinder yang dia pake Lalu pura-pura jadi pangeran berlian Dengan memamerkan seluruh kehidupan mewah Hasil nipu banyak wanita Lalu memang menggait wanita tersebut Yang tertarik sama dia Dan langsung ngerampok wanita tersebut Nah si Silly juga baru menemukan Bahwa video dia saat dia tuh di rumah sakit Yang katanya abis digebukin sama bodyguardnya juga Itu memang adalah semuanya palsu Seluruh bodyguardnya juga Cuman rekan-rekan penipunya dia juga Terus rekan kerjanya juga semua palsu Surat-surat atas dokumen namanya Simon Levy Itu juga palsu semua Dokumen perusahaannya juga palsu Dan seluruhnya adalah skenario untuk menipu dirinya Private jet yang dimiliki juga ternyata juga sewaan Jadi semuanya adalah tipuan Dan itu dikatakan oleh polisi Nah selagi laporan masuk Si Simon Hayut ini ternyata juga bukan kabur Tapi justru menipu wanita lain Bernama Pernila Shohom Wanita asal Swedia Yang juga dia temukan di Tinder Pas banget 3 bulan setelah Dia itu menghilang dari si Silly Atau setelah menipu si Silly Yang berhasil dia tipu Itu si Pernila ini sekitar 10.000 USD Saat mereka lagi ngedate Dan si Simon ini Minjem duit dengan alasan yang sama Lagi BU Nggak bisa ngambil duit Karena memang takut di track sama musuh-musuhnya Dan tentunya si Simon ini berhasil Bikin Pernila itu juga jatuh cinta Dan akhirnya berhasil minjemin dia duit itu Sebesar 45.000 USD Atau sekitar 600-700 jutaan rupiah Yang coba memang Simon bayarkan kembali Dengan menggunakan jam mewah Yang ternyata Setelah si Pernila ini cek jam mewah tersebut Jam mewah tersebut adalah palsu Kena tipu lagi Gitu kan ya Dan memang akhirnya setelah mendengar Dari reporter investigatif tersebut Pernila baru sadar banget bahwa dia tuh Ternyata selama ini jatuh cinta sama seorang penipu Dan dia memutuskan akhirnya Karena dia merasa ditipu Dikasih jam palsu Terus yang ada juga dia jadi Nggak punya duit gitu ya Akhirnya dia memutuskan untuk bekerja sama Dengan reporter tersebut Untuk bisa menjebak si Simon Hayut Untuk bisa ngumpulin bukti-bukti Dan bikin si Simon Hayut ini bisa ketang ke polisi Kira-kira begitu Nah makanya akhirnya Pernila ini Akhirnya berhasil bertemu dengan si Simon Dan Simon mengatakan Kalau lu berani-beraninya nyari gua lagi Lu bakal bayar ini semua Dan akan terima resikonya Kira-kira diancem tuh si Pernila kayak gitu Saat dia bilang atau mengkonfrontasi Bahwa lu adalah penipu ya Balikin duit gua gitu-gitu Nah malah diancem balik Bahkan setelah kejadian pertemuan tersebut Yang memang bukti-buktinya jadi sulit Untuk dikumpulkan karena memang susah mengumpulkan bukti-bukti penipuan seperti ini Simon Hayut itu dengan gilanya Ngirim pesan ke ABC News Dan menyatakan bahwa dia tuh gak bersalah Dan semuanya tuh hanya salah paham Soal Pernila Dan itu hanya masalah pinjeman aja Yang mungkin bisa diselesaikan Di waktu mendatang Dan malah dia yang nuduh Pernila itu Sebagai gold digger alias cewek matre Yang mencoba memporotkan harta dia gitu Padahal dia juga gak punya harta gitu ya Tapi memang akhirnya dari semua bukti yang didapatkan dari seluruh korban Yang gak kecatat maupun yang kecatat Akhirnya berhasil juga si Simon Hayut ini Ditangkap sama polisi Atas kerja sama polisi Interpol Dan juga polisi Israel pada Juni 2019 Dan akhirnya berhasil difonis 15 bulan penjara Dan harus membayarkan denda kepada beberapa korbannya Itu cuma sekitar 500 jutaan rupiah Dan akhirnya kembali bebas gokilnya Pada Desember 2019 secara bersyarat Jadi kira-kira cuma sekitar 5 bulanan doang dia dipenjara Segitu tidak adilnya Memang dengan pembebasan tersebut tentunya para korban kebingungan Kok bisa orang yang udah kabur dari Israel sebanyak 2 kali ternyata Terus nipu orang di banyak negara lewat aplikasi Tinder Ini tuh kok bisa dibebaskan dengan cepat Dengan bersyarat cuma 5 bulan Dan cuma dapet denda kecil banget lagi Yang di sisi lain korbannya udah rugi miliaran Dan bahkan rusak hidupnya karena kelilit hutang Karena ditipu sama Simon Hayut ini Bahkan memang baru ketahuan juga secara detail Bahwa Simon Hayut ini dulu di tahun 2011 tuh pernah ketangkep Soal beragam kasus terkait penipuan Mulai dari malsuin cek Terus ngecuri uang orang Nipu bisnis Bahkan nyolong cek bank saat dia tuh lagi pura-pura jadi babysitter Ada juga yang dia nyolong cek bank itu saat dia pura-pura lagi jadi tukang ledeng Dan bahkan berhasil kabur juga dari Israel beberapa kali saat dicari sama polisi Israel Bahkan dia tuh bikin seseorang ya Ibu single parent Itu jadi ngasih semua hartanya ke Simon Hayut dengan alasan cinta Dan ternyata setelah diberikan seluruh hartanya Dia tuh ditinggalkan tanpa uang sepeserpun Bahkan itu ibu-ibu single parent itu malah jadi ngutang karena Simon Hayut Dan tentunya banyak kasus-kasus lain lagi Wanita-wanita lain lagi yang ditipu via online dating Bahkan update terbaru di tahun 2021an Kemarin Simon itu sempat nyamar jadi petugas medis Untuk bisa dapetin vaksin dini Dimana harusnya giliran para orang tua dan juga mereka yang beresiko lebih tinggi Untuk terkena virus gitu ya Virus yang lagi jadi pandemi sekarang Dan Simon juga cuman bilang bahwa gue gak bakal duduk lama buat nunggu vaksin Jadi gue gak peduli juga orang ngomong apaan Kira-kira itu yang dia bicarakan Dan gak bisa ditangkap karena lagi-lagi tidak ada bukti yang konkret Nah kondisi Sicily sendiri sebagai perspektif orang utama yang gue bawa dalam kasus ini Itu sekarang juga sedang mencoba menata kembali kehidupannya di London Mencoba menyelesaikan masternya juga Dan berterima kasih juga kepada para media yang sangat membantu Untuk bisa menangkap Simon yang sebenernya gak Ya setelah ketangkap juga gak guna-guna banget Karena sekarang toh juga udah bebas dan berkeliaran Dan mungkin lagi proses nipu orang lain Kita gak ada yang tau Tapi itulah dia Kadang cinta itu buta Kadang online dating itu memang bermanfaat sekali Tapi terkadang kali juga ada beberapa kasus catfish yang datang juga dari online dating Jadi sebenernya Hal yang harus kita lakukan sebagai manusia dalam mencari jodoh di online dating itu adalah Harus tetap berhati-hati Berwaspada dan pastikan bahwa memang orang yang lo ketemu itu adalah orang Yang lo ketemu di dunia online Jadi kalau misalnya lo mau minyamin sesuatu Melakukan sesuatu Pastiin bahwa lo betul-betul sudah kenal sama orang tersebut Jadi kalau mau nyari jodoh jangan terlalu buru-buru santuy aja karena jodoh mau di tangan Tuhan Kita tinggal berusaha saja kalau memang jodohnya dari online dating Tuhan pasti kasih yang terbaik Jadi tidak usah ngebut-ngebut dan melakukan segala sesuatunya demi orang tersebut Karena kali-kali aja dia adalah orang yang menipu juga kayak Shimon Hayud Jadi semoga wanita-wanita di Indonesia tidak ada yang seperti itu Dan laki-laki di Indonesia juga tidak ada juga yang seperti itu Dan kita bisa online dating dengan luar biasa gitu ya So itulah dia Kasus soal Shimon Hayud Yang nanti di bulan ini Kalau nggak salah di akhir bulan itu bakal muncul juga Katanya dokumentarnya di Netflix Tinder Swindler juga Itu dari perspektif wanita yang sama yang gue bawa hari ini Mungkin tentunya akan lebih detail mereka akan ceritakan Mungkin ada banyak yang distorsi dari media Mungkin nanti dia akan sampaikan jauh lebih detail Karena ini langsung dari mulut dan perspektifnya dia So terima kasih untuk nonton sampai akhir Sekali lagi kalau misalnya kalian suka dengan video kalinya Silahkan like, share, subscribe Bisa follow gue juga di Atrivalo Santosa Dan bantu gue untuk 1 juta subscribers di tahun ini men Gokil Sampai jumpa di kasus-kasus lanjutnya Karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas yang kita kupas So see you on the next case guys Sampai jumpa di kasus-kasus lanjutnya Sampai jumpa di kasus-kasus lanjutnya